Akademi Dawah, tingkat SLTB, Selfie dan Modra, Makau Cocio, waktu dan tempat kami pada silahkan. Semua mata terpacar pada Cecil. Welcome islamana, santinya amanah, santri-santrianya pada Cecil. Oh ya, sudah mari Cecil berdahal, semoga mendapat bergerak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya utari rezawat, alladirazalatimahu anewusohi bil-andad, khalfi ludfi wakishyad, al-muwapakoh bikarimi militul kishyadad, al-mabilkafakohi bidimi alamalankopabiminalibad. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadayi wabarakatuh wa'ala'alihi wa sahbihi hazma'i wa ma'abarakatuh. Kepada Bapak Pimpinan Pesantren yang kami hormati, semoga Allah muliakan. Kepada Bapak Sekretaris Pesantren yang kami hormati, semoga Allah muliakan. Kepada Dewan Juri yang kami hormati, yang pintar mengaji, juga pintar mengayomi istri, sampai-sampai menjadi bidang santri putri, yang didatikan santri putri, sebagai matikasi, semoga Allah muliakan. Kepada KKLC yang tampan rupawan, tapi lebih tampan dan kepak-kepaknya, kasih umpulanan, semoga Allah muliakan. Dan tak lupa, kepada Santri Al-Mantah, yang sedang berjiwa mendapatkan ridhonya, untuk melelukan sati pujaannya, yang berarti Al-Munah yang baik alamnya, sampai-sampai membuat Santri Al-Mantahnya menyerupnya. Amin ya Allah berapa, amin. Kepikirinya kami di sini, bukan untuk jadi MC, bukan juga berpamerik, apalagi kelas simulahkan benteng takesi. Lalu, untuk menyampaikan materi, tentang problematika, media sosial di kalangan para santri. Ini betul-betul dan harap 50 lo. Terji cepat, saya buat peti buah tangan. Buah tangan ya, kuah si Jopan. Apa-apa-apa? Ada pertinan, ada mikirin hapalan. Dari pantun di atas, kita mau nanya nih sama kalian, siapa di sini yang lebih sering pintokan, daripada ikut tangannya? Siapa di sini yang lebih sering cacingan sama menang, daripada anak perlimatan? Oh, orang-orang yang seorangmu, yang sayang, yang sayang, yang banyak seikup belajar, biarkan di selama talpik, yang malah seikup belajar, bagaimana bikin foto jadi estetik? Aduh, gimana nih? Gimana nih? Ini betul-betul dan harap 50 lo. Karena digital ini, muncul dengan di tanda yang adanya jaringan internet. Tidak hanya muncul, tapi juga langsung menyebar ruas ke berbagai lapisan masyarakat, terutama di kalangan para santri. Apalagi, dengan da-adanya jaringan internet, muncul beberapa media sosial. Sekarang maka apa? Mau lihat dari Paterhoat? Telegraman. Mau chattingan pihak saat? Buat apaan? Mau lihat cowok virtual? Telegraman. Tidak banyak-banyak penyapian? Tidak banyak. Bahkan, mau menonton layangan kecil sekanda. Terutama di Biyan. It's my dream, not her, my dream, my dream. Karena, karena era digital mempunyai dampak positif juga dampak negatif. Yang pertama, jadi dampak positif. Ada yang ada era digital di kalangan parasitif. Sedangkan kita untuk berinteraksi dengan adanya komodifikasi. Bisa juga dengan menyebar konten-konten apa ajaran guru atau KIAI. Yang kedua, dampak negatif. Dengan adanya era digital di kalangan parasantri, santri sekarang mah banyak menggunakan media untuk pamer-pameran. Contohnya, dari mulai pamer bodi, sampai dengan pamer Lamborghini, padahal mempunyai tanggungan APB, baringan berjik. Kita juga yang bertanya buat sindir-sindiran. Saya mau cantik, pernah ikutan Akademida. Lahtila. Banyak juga santri jaman sekarang hanya memanfaatkan media sosial untuk berbangkali, bukan untuk menghasanah diri. Contohnya, gak berada postingan yang baru dengan asli agama. Instastorinya penuh dengan perkataan ulama. Bila dilihat dari jauh, imannya begitu lurus tak bernoda. Cocok jadi makmum bila dia seorang pria. Bila jadi makmum bila dia seorang wanita. Tidak bisa yang ternyata-ternyata ngajunya perantakan di dunia nyata, ngajunya berserangan dan mau memperbaikinya. Yang laki-laki kontaknya seperti asrama putri, yang perempuan kontaknya seperti asrama putra. Berarti adalah, nyasihat ternyata hanya penarik diri baginya, tapi kita ya jual demi kita pasir. PBA, 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 berapa langsung? Nah, sudah jelas dalam Al-Buk'an, surat Al-Iruh, ayat 104, halaman 63, sebelah kanan bagian tengah, yang... A'udzubillahiminasyaitonirrojim, Bismillahirrohmanirrohim, waltakum milkum ummatu yad'una ilal-khairi, wa yamuru nabilma'rufi, wa yamuru nabilma'rufi, wa yankal na'anilmumkar, wa'ulahi kawumul muqtifun. Artinya, dan tidaklah ada di antara kamu sebulan umat yang menyuruh kepada kebantikan, menyuruh kepada yang ma'uduk dan menjubah dari kreis, melesalah orang-orang yang berbentuk. Salam Allahul Azim, sahibatiazana rahimah kumuluh, hal inilah yang sangat rasul khawatirkan, bahwa setelah sepeninggalannya, akan terbukanya lebar-lebar, kemewahan dan keindahan dunia. Yang tercantum dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya, sesungguhnya yang aku khawatirkan atas sepeninggalan pun nanti, yaitu, terbukanya lebar-lebar kemewahan dan keindahan dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahibatiazana rahimah kumuluh, jadi, kesimpulannya, benar, atau orang tahu, maksud jangan terlaluan, sayang, biarlah sederhana, asal kita tahu batasan, manfaatkan era digital, ke arah yang positif, ke arah yang negatif. Hayam benar, hayam kate, nyemokana, lupa tak tenang, orang-orang datus capek, datus sehat penjelasannya. Eh, 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 ah, mari, bintang akan, eh, 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 ah, semoga masuk ke kreatifinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.